Langkah pertama, robekkan kertasnya terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan potongan kertas ke dalam blender. Perbandingan airnya adalah 1 berbanding 3. Blender potongan kertas tadi, hingga menjadi bubur kertas. Tuang ke dalam wajan hingga halus. Lalu saring dengan menggunakan kain kasar atau skrin yang sudah disiapkan. Pastikan buburnya rata. Lalu gerus, hingga benar-benar rata. Buka. Terus. Jangan ke atas. Inilah kertas daur ulang hasil SMA Setia Budi Sungai Liat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.